Halo, saya Mikael Jassin, 2024 World Barista Champion dan juga founder dari Oma Cafe. Jadi Oma Cafe itu adalah Beverage Experience Bar. Jadi saya sudah di industri kopi sekitar 12 tahun, 6 tahun pertama di belakang bar, di cafe gitu ya, terus tapi karir progresnya saya di industri kopi itu sebenarnya lebih ke B2B bisneses di belakang layar gitu. Terus akhirnya setelah 11an tahun di B2B, baru akhirnya tahun lalu agak kangen sedikit dengan retail bisnis, jadi kita mutusin untuk buka Oma Cafe ini supaya kita bisa ada experience sama retail customers juga, nggak cuma B2B aja gitu. Waktu kita mau buka ini, dari saya pribadi itu Oma Cafe didesain untuk melengkapi ekosistem bisnis kita yang lain. Karena di bisnis kopi kita ada perusahaan yang perimport, ada consulting bisnis, yang missing adalah retail bisnisnya gitu kan. Jadi kita pengen bikin retail bisnis yang bisa showcase produk-produk kita yang lain, terus juga bisa dapet insights dari customers. Cuma di Jakarta dan di Indonesia, Indonesia ada 10.000 cafe apparently sekarang. Dan kita nggak mau cuma menjadi salah satu dari 10.000 itu yang bentuknya gitu-gitu aja ya, jadi maksudnya kayak, kan udah banyak cafe-cafe yang formatnya mirip gitu kan, datang orang pesen cappuccino, flat white, americano, long black, terus ada pastry-nya misalnya, atau ada brunch food-nya gitu. Nah kita merasa kalau kita masuk ke space itu, ya buat apa gitu, kita nggak nambah value apa-apa ke industri, kita juga nggak ada point of differentiation-nya sebagai bisnis. Jadi karena kebetulan kita banyak banget R&D, sebagai salah satu kerjaan consulting kita, kita bikin aja space di mana kita bisa nawarin experience yang sangat personal ke customer, yang secara konsep mirip dengan omakase style, makanya namanya omakafe gitu ya. Jadi kalau omakase kan di culture budaya makan Jepang gitu kan, artinya I live here up to you gitu, terserah deh chefnya mau ngapain gitu. Nah omakafe konsepnya berangkat dari situ, orang datang, kita agak kasih pilihan dikit kalau omakase beneran, beneran duduk, terserah hab, chefnya gitu ya, ngasih apa, tapi kalau kita masih mau kasih option itu ke customer, dia bisa pilih tiga jenis kopi, kopi Indonesia, terus ada kopi eksotis, kita bilangnya sama kopi yang varietasnya tuh agak aneh lah, yang diganti, terus ada coklat, ada maca, jadi dia bisa pilih nih, oh saya mau kopi Indonesia gitu. Dari kopi Indonesia ini ntar ada minuman, biasanya sih tiga, tapi kadang-kadang empat yang beda-beda, tergantung dari seasonnya. Jadi kita tiap tiga bulan sekali, kita ganti season, supaya nggak wasn't gitu kan, supaya kita tetap bisa berkreasi juga. Secara konsepnya sendiri, per experience itu mungkin sekitar satu jam, satu setengah jam kadang-kadang. Dan kenapa satu setengah jam padahal minumannya cuma tiga? Karena kita akan ceritain ke customer ini, gimana sih kita buatnya, terus mereka nyampe, habis mereka diperkenalkan ke tempatnya, kita ajak jalan-jalan, ada fermentation rooms, misalnya ada tempat preparation, kita kasih lihat nih, konsep kita tuh seperti apa, habis itu kita baru kasih minuman pertama, dijelaskan juga kopinya dari mana. Kebanyakan kopi ini kita source sendiri, soalnya melalui bisnis kita yang lain gitu ya. Terus juga cara buatnya gimana, berapa lama, jadi lebih seperti experience center. Makanya kita yang kerja di sini namanya bukan barista, tapi beverage expert gitu ya. Jadi beverage expert ini yang, ya mereka ngerti banget, minuman yang dibuat ini gak cuman sekedar menyajikan aja, tapi cerita-cerita di belakangnya ini, yang mereka kedepankan gitu. Jadi ya si minuman ini jadi sekedar kendaraan aja untuk bercerita, tapi yang experience-nya adalah sebenarnya knowledge dan experience dan pengalaman yang akhirnya waktu mereka pulang, mereka belajar hal-hal baru lah gitu, gak cuman sekedar minum aja, caffeinated, tapi juga belajar hal-hal yang baru. Kalau dari management system sih ya kita pake iSeller gitu ya, iSeller POS, gak cuman sekedar POS aja, tapi juga dia membantu kita keeping track of a lot of things gitu, jadi mulai dari sales data yang akhirnya ditarik, dikasih ke bookkeeper kita untuk accounting, untuk bayar pajak, untuk yang secara paperwork gitu, terus juga untuk di cafe kita nih, di opak cafe kita tiap 3 bulan ganti menu, jadi menu-nya bukan yang sekali upload, terus ditinggal aja di POS gitu ya, jadi harus di upload ya 3 bulan, ada menu baru, terus menu barunya ada modifier-nya lagi gitu kan, jadi yang kecil-kecilnya gitu, sangat membantu karena bisa di set melalui cloud, jadi gak perlu manager kita kesini untuk masukin satu-satu ganggu operational, apa nunggu, biasanya kan kalau kayak gitu nunggu tutup dulu tuh, jam 10 malam baru malam-malam dateng, untuk ganti menu gitu ya, ini udah bisa langguin lewat komputer, ada juga yang kita sering pake, biasanya week ke week tuh kita track sales-nya tuh, paling tinggi jam berapa, traffic, terus paling rendah jam berapa ini, untuk bikin promo, misalnya kita kan lagi slow hour, kita bikin happy hour lah, promo apa, supaya naik-naikin sales di waktu-waktu yang, lagi kayak gitu, nah kalau payment, jadi waktu awal kan, kalian pernah buka kafe, tau bikin edisi, bang tuh lama banget ya, paperwork-nya mereka harus inspect dulu, ngeliat, terus juga surat-suratnya, segala macem, belum kalau bikin pp-nya baru, ini kan campang pertama gitu ya, mereka harus due diligence-nya banyak gitu, jadi, waktu di awal kita gak punya edisi, mungkin dua bulanan, sampai tiga bulan, yaudah, kita pake kris, kebetulan yang punya kita unitnya nih, screennya ada dua, ada yang adep kita, ada yang adep pelanggan gitu ya, jadi, kita gak perlu print kertas, gak perlu print apa, langsung ada di show si krisnya itu, udah mereka tinggal, scan langsung bayar, uangnya kita masuk besoknya, jadi gak perlu nunggu, misalnya sebulan dibaharin dua kali gitu, kayak banyak payment gateway gitu tuh, kayak uangnya masuknya sebulan dua kali, apa, akhir bulan doang ini, langsung masuk, jadi bisa langsung muter gitu uangnya. Jadi, Oma Cafe udah pake seller, kamu kapan? Kamu kapan?